Sesak nafas, batuk berkepanjangan, dan nafas berbunyi adalah beberapa tanda adanya penyakit pada paru-paru. Namun, penyakit paru-paru itu ada banyak jenisnya. Gejala dan tingkat keparahannya pun dapat berbeda-beda pada setiap orang. Lantas, apa saja jenis penyakit yang rentam menyerang paru-paru? Pertama, pneumonia. Ini merupakan infeksi yang menyebabkan kantong-kantong udara di dalam paru mengalami peradangan dan membengkak. Kedua, ada tuberculosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Myclobacterium tuberculosis. Selanjutnya, ada bronchitis, yaitu peradangan yang terjadi pada perjabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru. Dan terakhir adalah asma, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan gejala sesak nafas akibat peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Jika kamu atau orang terdekat mengalami gejala penyakit yang tadi disebutkan, sebaiknya tanyakan pada dokter di Halodok untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.